Buat hater-hater yang julid, punya hati bajar, iblis, iblis. Ayo ting-ting kembali tantang haters. Petisi pencegalannya tembus lebih dari 100 ribu tanda tangan. Ayah Rozzak dan Umi Kalsum pasang badan. Hingga ramai pengacara Farhad Abbas ikut bereaksi. Dengan hadirnya bapaknya Ayu ke sana itu merupakan sekejap orang tahu wawang. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Jagat media sosial tengah dikejutkan dengan munculnya petisi pencekalan Ayu Ting-ting dari dunia pertelevisian Indonesia. Tiap harinya petisi tersebut makin bertambah. Peminatnya hingga berhasil melewati angka jumlah petisi tandingannya. Ayu Ting-ting sendiri memang terbilang menjadi artis yang memiliki banyak haters dalam karirnya. Maka dari itu pendangdut Ayu Ting-ting pun merasa tak aneh. Bila kini namanya kembali ramai dibahas haters. Seolah tak gentar dengan banyaknya hujatan yang datang. Pak menantang Ayu Ting-ting pun mempersilahkan para haters untuk membencinya. Meski begitu Ayu pun berpesan agar hujatan tersebut tak usah menjurus pada keluarga serta anaknya. Ya, belakangan memang tak hanya nama Ayu Ting-ting yang menjadi perbincangan publik. Kedua orang tua Ayu pun tak henti-hentinya menjadi sorotan netizen. Sang ayah Abdul Rozak pun sempat ramai dihujat karena dianggap bodhiseming kalah membela anaknya. Tajama itu kalimat ayah Rozak yang sebut para haters Ayu berhati dajal dan iblis pun sempat bikin geger jakat maya dianggap sombong dan arogan. Sayangnya pasca petisi boycott Ayu ramai hingga kini tembus lebih dari seratus ribu tandatangan. Kedua orang tua Ayu pun berubah seratus delapan puluh derajat. Kini keluarga Ayu diam seribu bahasa. Enggak lagi meladeni awak media. Disambangi kegediamannya ayah Rozak pun tak lagi membukakan bakar rumahnya. Lantas bagaimana kini nasib Kartika Tamaya di TKW Singapur sekaligus haters Ayu. Benarkah keluarga Ayu menutup pintu maaf dan bakal melanjutkan masalah tersebut. Melihat ramainya berita tersebut pengacara kontroversial Farhad Abbas pun rupanya tak mau ketinggalan berkomentar. Farhad pun menanggapi soal aksi keluarga Ayu yang meminta bantuan aparat kepolisian. Dan KBRI Singapura untuk menangkap haters cucunya Kartika Damayanti alias KD. Menurut Farhad permintaan orang tua Ayu itu sangat mustahil dipenuhi. Pasalnya Ayu harus rela menggelontarkan uang yang fantastis apabila ingin membawa pulang KD. Dia pun meminta agar keluarga biduan depo itu bersabar. Farhad menilai KD pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya. Namun akankah keluarga Ayu bakal mengeluarkan dana fantastis demi membawa sang haters pulang? Ataukah masalah tersebut bakal menguap begitu saja? Wah, kita tunggu saja ya pemirsa. Ayu kan sudah jadi bintang ternama yaudah gak usah pikirin haters itu kan berbenci yang paling mencintaimu kan kira-kira seperti itu. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Jangan lupa subscribe.